Ramadhan merupakan bulan di mana seharusnya kaum muslim dapat mengontrol diri, termasuk dari menyia-nyiakan makanan. Nyatanya produksi sampah makanan justru meningkat. Hal ini disebabkan oleh perilaku masyarakat yang cenderung lebih banyak mengkonsumsi makanan pada bulan Ramadhan. Di Tabalong, 1 per 3 lebih atau 35,6 persen sampah organik setiap harinya dihasilkan. Sedangkan sisanya adalah sampah anorganik seperti sampah plastik, kertas, logam, dan kaca. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tabalong, Rauwi Rawatianes mengatakan sampah organik merupakan jenis sampah yang paling banyak diproduksi di Tabalong. Yaitu sebesar 17,6 ton per hari. Sedangkan jenis sampah yang mendekati jumlah produksi sampah organik ialah sampah plastik sebesar 11,82 persen dan sampah kertas sebesar 8,36 persen. Yang pasti gini, secara kasat mata produksi sampah di bulan Ramadhan itu iya, karena tingkat konsumtif masyarakat kita boleh dibilang dua kali lipat. Nah, kemarin ditanyain ke apa buah penanganannya, kalau kami ini karena itu sudah dimandatkan ke kami, kami akan berpaya maksimal untuk melakukan penanganannya. Untuk diketahui, sampah organik yang tidak dikelola akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan jika dikelola dengan baik dan benar, sampah organik dapat dimanfaatkan untuk pupuk kompos dan bisa dijadikan tambahan untuk pakan ternak. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.